Halo kawan-kawan, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sensor gerak. Bisa dilihat di sini bentuk dari sensor gerak ini. Di sini ada soket, juga ada 4 terminal. Juga ada 4 kabel yang warna biru dan kuning sama coklat. Di sini ada soketnya untuk penghubung lagi. Di sini ada yang panjang kabelnya, itu nanti masuk ke sumber. Yang pendek ini masuk ke beban. Jadi di sini ada konektornya juga. Jadi untuk menghubungkan sensor itu ke beban. Jadi konektor ini berfungsi untuk menghubungkan beban dengan sumber ke sensor itu. Bisa kita buka isi bagian dalam sensor ini. Bisa dilihat di sini ada PIR, itu adalah passive infrared motion. Jadi di sini dia akan menangkap gerakan, gerakan itu bersifat thermal energy. Jadi nanti akan dikonversikan ke pyroelectric sensor. Jadi di sini menggunakan transistor NPN. Relay yang dipakai pada sensor ini bersifat SSR atau solid state relay. Oke, nanti dia akan mendeteksi gerakan. Nanti akan selanjutnya akan diubah ke sinyal listrik dengan melalui komparator itu. Oke, baik di sini saya sudah membuat rangkaiannya menggunakan satu buah piting. Dan saya gunakan sebagai beban ya. Jadi nanti untuk penyambungannya kita buat bebannya melalui sensor ini. Oke, setelah selesai kita rakit semua, langsung kita colokkan ke sumber. Di sini bebannya menyala sekitar 2 detik ya. Nah, jadi rangkaiannya siap untuk dioperasikan. Nah, di sini saya menggunakan penutup ya yang warna hitam. Ibaratkan ini tidak ada gerakan. Jadi lampunya akan menyala. Saya buat timer dulu. Kita tunggu berapa lama dia bisa mati lampunya. Oke, sekitar 20 detik ya. Jadi itu adalah prinsip kerja rangkaian ini. Nah, pada waktu kita tidak ada gerakan, pada waktu tidak ada gerakan, saya coba menutup lagi, terus menyala, kita tunggu sampai tidak ada gerakan lagi, sekitar 20 detik. Lalu lampunya akan mati. Nah, itu adalah salah satu bentuk percobaan untuk rangkaian sensor gerak ini. Oke, di sini saya coba lagi, saya tutup lagi sampai tidak ada gerakan ya. saya nyalakan timernya. Sampai sekitar 20 detik ya. Jadi tidak ada gerakan lagi, lampunya mati. Oke, saya gerakan lagi. Nah, di sini hidup ya, karena ada gerakan di sekitar sensor tersebut. saya buka lagi. Oke, baik, di sini saya menggunakan alarm ya. Jadi, kita pakai variasi beban saja, menggunakan alarm, sambungkan yang netral ke netral beban, merah ke merah ya. Jadi, untuk pengetesan saja. Nah, di sini ada penutupnya, untuk memperkecil atau mempersempit jangkauan dari sensor ini. Oke, kita langsung bikin lagi. Nyalakan. Bebannya bunyi sekitar 2 detik ya. Jadi, itu tandanya beroperasi. Kita tutup kembali sensornya. Alarmnya menyala. Ya, bisa dibilang alarm ini akan bekerja selama 20 detik tanpa ada gerakan ya. Jadi, selama 20 detik itu, kalau tidak ada gerakan, itu bebannya akan mati ya. Jadi, cocok sekali untuk alarm anti maling juga. Atau juga bisa untuk emergensi ya. Sampai ini mati 20 detik. Oke, untuk akuratnya kita bikin timer. Di sini kita akan menghitung kira-kira berapa detik. untuk mematikan sensor ini. Oke, kita mulai. 20 detik, dia akan mati ya. Jadi, ini sangat fokus ya untuk keamanan atau proteksi. Rumah juga boleh. Ini juga sangat cocok digunakan untuk apabila ada suatu kebakaran, bisa juga menggunakan sensor kiri ini. Mati. Terus, kita tutup lagi. Kita coba lagi. Sekitar 20 detik, dia akan mati lagi. Ya. Jadi, seperti itu. Jadi, untuk prinsipnya ini, pada saat ada gerakan, dia akan menyalakan lampu selama 20 detik. Oke, sekarang kita coba tes beban yang kedua ya. Kita menggunakan kontaktor dengan lampu ya. Seperti biasa, A2-nya masuk ke netral. A1-nya masuk ke pasa ya. Jadi, seperti biasa, kita melakukan pengawatan. Oke, setelah selesai, langsung aja kita sambungkan ke sumber ya. Kita colokin. Ya, kontaktornya menyala. Mati lagi setelah 2 detik ya. Itu artinya, ini sudah bisa beroperasi. Jadi, kita tinggal menunggu ada tidaknya gerakan di sekitar sensor. Saya tutup, kembali, kontaktornya akan berhenti bekerja setelah 20 detik. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi, sama dengan percobaan yang pertama dan yang kedua tadi. Jadi, intinya 20 detik itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menonaktifkan sensor ini. Nah, saya coba menggunakan lampu ya, sebagai beban untuk penanda aja, nikator. Jadi, sambungkan aja netral ke A2, pasannya ke A1 ya. lalu kita coba tes dengan menutup sensor ini. Kita lihat apa yang terjadi. Lampunya menyala, artinya ada gerakan awal, lalu setelah itu tidak ada gerakan selama 20 detik ya. Itu adalah minimal waktu yang dibutuhkan untuk menonaktifkan beban itu. ya, bebannya mati, lampunya juga mati. Sekarang kita coba pakai timer. Kita lihat, kita tutup, apakah dia bisa bekerja. Kita lihat waktunya berapa detik. Sekitar 20 detik. Ya, langsung mati sensornya. Terus saya coba lagi, saya tutup, aktif lagi, artinya ada pergerakan jadi lampunya akan menyala. Mati lagi. Baik, kawan-kawan, kesimpulan pada video ini adalah di mana sensor ini akan bekerja selama 20 detik untuk menyalakan beban dengan syarat ada gerakan di sekitar sensor tersebut ya. Jadi, ini sangat cocok digunakan untuk sebuah ruangan yang besar yang tidak terlalu banyak orang. Jadi, bisa juga digunakan untuk melihat listrik. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Nah, saya akan membuat video menggunakan 3 bulan lampu dengan memakai 3 hasil sensor ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.